Sebelum ke videonya, kalian ingin top up UC untuk persiapan Royal Pass Season 19? Tapi kalian bingung tempat top up yang aman, murah, dan promo itu dimana? Yap, pas banget guys, karena di 1001 Gaming Store sedang mengadakan promo special Royal Pass Season 19. Kita langsung cek aja harganya disini. Region Indonesia dengan harga Rp 112.500, kalian udah dapet Rp 600 UC untuk upgrade RP. Dan harga Rp 303.000, kalian juga udah dapet Rp 1.800 UC untuk upgrade RP+. Bener-bener murah banget promonya guys, order sekarang juga mumpung masih ready. Untuk region luar yang stoknya super langka, tenang aja kami sediakan. Plus toko ini sudah lama banget berpartner dengan gue, testimoninya real di update tiap hari. Kalian gak usah ragu lagi ya, jadi keamanannya gue yang jamin langsung. Oke, gue tunggu untuk kalian order kesana, sekarang juga mumpung belum kehabisan guys. Let's go, let's go. Halo guys, gue Riffin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas Royal Pass Season 19. Karena PUBG Mobile sedikit lagi akan memasuki season yang baru, konten baru, dan update-an baru. Jadi gue juga bakal kasih tau release date dari Royal Pass Season 19 ini. Kalau kalian lihat di menu Royal Pass yang sekarang Season 18, itu ada tanggal 15. Tanggal 15 itu bukan tanggal reset season PUBG. Bukan guys. Tanggal 15 itu adalah tanggal Royal Pass yang lama ditutup. Jadi nanti Royal Pass yang lama itu bakal ditutup sampai sehari. Jadi di tanggal 16 itu masih ketutup dan mulai reset season-nya di lusanya guys. Itu di tanggal 17. Di tanggal 17, fix kalian udah reset season. Rank kalian di reset dan juga Royal Pass akan masuk ke tema yang baru. Seperti itu. Jadi kita langsung aja bahas Royal Pass Season 19 yang sekarang dari trailernya dulu. Scene awal dibuka dengan munculan logo Royal Pass Season 19. Lalu ada karakter kecil, lari dan masuk ke dalam helm tersebut. Ini mendeskripsikan bahwa tema yang diambil dari season 19 ini bertemakan hewan kecil seperti serangga. Terlihat dari angka 19-nya yang terbuat dari daun, juga ada kumbang, lebah, dan semut pada logo Royal Pass Season 19 tersebut. Scene berganti, menampilkan outfit berdesain kumbang spesialis dipakai untuk karakter laki guys. Lalu kamera berganti lagi ke outfit berdesain belalang yang spesialis dipakai untuk karakter wanita. Dua outfit ini dikonfirmasi akan menjadi hadiah Royal Pass Season 19. Lalu kamera berpindah ke skin weapon. Ada AKM dan Thompson di sana. Pindah lagi ke punggung outfit belalang yang tadi. Ada penampakan sebuah skin mini di sana. Artinya tiga weapon tersebut akan dikonfirmasi menjadi skin Royal Pass Season 19. Kamera bergeser lagi, menampilkan skin backpack dan helm berdesain kumbang. Itu juga dikonfirmasi akan menjadi hadiah Royal Pass Season 19. Di scene selanjutnya, karakter kumbang dan belalang yang udah kita jelasin tadi bersiap untuk bertempur guys. Dan kita diperlihatkan aliansi musuh yang ada banyak banget di bawah. Ini mirip banget kayak pasukan semut. Mungkin ini outfit yang akan menjadi hadiah Royal Pass Season 19 juga. Tapi kita balik ke ceritanya dulu. Dan akhirnya perang besar para serangga pun terjadi. Robongan semut memanjat dan mulai menyerang. Tentu tidak semudah itu. Walaupun semut beraninya keroyokan dan menang jumlah. Namun masih bukan tandingan bagi sang kumbang dan belalang. Finally, cerita diakhiri dengan tidak ada kemenangan. Karena player rusuh tiba-tiba ngelut energi drink yang menjadi medan perang para serangga. Sungguh ending yang membangunkan karena perang tanpa kemenangan itu artinya apa? Tentu tidak ada kemenangan perang doang ha? Dan itulah trailer dari Royal Pass Season 19. Dan disini gue juga mau kasih info sedikit lagi guys. Bahwa akan ada skin M4 di Season 19. Ingat ya di Season 19 bukan di Royal Passnya. Lebih tepatnya untuk mendapatkan skin M4 ini ada di Premium Grade. Untuk pemain gratisan, untuk pemain yang tidak punya UC atau tidak mau beli UC. Itu worth it banget untuk kalian mendapatkan M4 dari hadiah Premium Grade ini. Cuma pakai kupon doang bisa. Gue menyarankan untuk kalian kumpulkan 30 kupon dari sekarang. Agar kalian mendapatkan kesempatan change dari skin M4 ini lebih tinggi lagi ratanya ya guys ya. Jadi rate-nya itu bakal lebih tinggi lagi kalau kalian buka sampai 30 kali. Karena di jaminan ketiga itu hadiah dari M4-nya ini makin meningkat guys. Begitu. Jadi gue sarankan untuk kalian siapkan kupon kalian. Kupon Premium untuk mendapatkan skin M4 ini. Jadi bukan hal mustahil untuk player gratisan mendapatkan skin M4 terbaru ya. Asalkan kalian punya kupon dan asalkan kalian baik sama Tencent. Semoga dikasih hoki sama Tencent. Begitu. Dan ya kita langsung bahas aja ke hadiah Royal Pass Season 19-nya ya. Yang disini yang gue bahas adalah di hadiah levelannya aja. Untuk di bagian lainnya seperti di bagian crate dari Season 19. Atau gue crate Season RP yang lalu. Itu nanti akan gue bahas di video selanjutnya aja. Kalian tinggal pantengin aja ya guys ya. Nah kita sekarang fokus ke hadiah Royal Pass Season 19 yang dari versi levelannya aja. Karena dari banyak kalian itu cuma buat upgrade itu fokus ke hadiah level aja ya. Di level 1 kalian akan mendapatkan sebuah skin mini yang tadi kita udah jelasin. Skin mini yang bertemakan tentang serangga ya. Yang warna pink itu. Oke selanjutnya kita ke bagian level 5. Disini kita akan mendapatkan sebuah kepala outfit semut mungkin ini ya. Atau outfit serangga apa gue gak tau. Tapi ini mirip seperti serangga ya. Oke ini kita mendapatkan kepalanya aja. Dan ada badannya juga nanti di level selanjutnya. Dan di bagian nomor level 10. Ya di level 10 kita akan mendapatkan sebuah emote yang bener-bener keren para emote-nya ya. Gue lebih suka emote seperti ini dibandingkan emote-emote yang ngedance doang. Ya emote action seperti inilah yang gue cari di bagian Royal Pass guys. Gue bersyukur banget punya emote action nyerang-nyerang samurai di season 9 yang lalu. Dan muncul lagi di season 19. Mantep sih. Oke di bagian selanjutnya. Disini kita oke ini season yang lama nih kayaknya nih ya. Oke ini emote lama ini gak muncul. Disini kita lihat lagi hadiah dari avatar framenya season 19. Dan disini level 20 kita akan mendapatkan sebuah ornament. Ornamentnya bentuknya gue gak tau itu. Kayak kristal-kristal gitu ya. Antara kayaknya madu atau sarinya gitu ya. Sari-sari dari buah-buahan gitu ya. Atau apa gue gak tau. Jadi level 25 ada sebuah border framenya. Di level ke 30 kita akan mendapatkan parasut. Yang desainnya itu sama sekali gak ada sangkut bautnya dengan tema serangga-serangga ya. Itu logonya apa? Serangga bukan sih? Lupa gue juga ya. Untuk di bagian yang elite passnya. Itu ada sebuah skin backpack yang desainnya mirip banget kayak serangga yang tadi gue bilang. Oke disini di level 40 kita akan mendapatkan kendaraan. Tapi kendaraannya itu kendaraan pesawat ya. Entah kenapa ya di hadiah level di season sekarang dan seterusnya ya. Di season belakangan ini juga. Sistem RP-nya itu gak pernah ada yang namanya hadiah dari kendaraan yang kayak bagi atau gak. Dasia atau lain-lainnya. Gak pernah ada lagi. Bener-bener sih. Dari season berapa coy ya. Udah berubah sistem RP-nya. Selanjutnya disini di level 45 untuk player gratisannya. Disini akan mendapatkan sebuah skin UMP. Ini worth it juga ya. Karena ada logo apa tuh? Logo season 19-nya itu RP-nya itu. Ini eklusif nih. Ya ini eklusif berarti skin UMP ini memiliki desain baru ya. Dan ini dikhususkan untuk kalian yang player-player yang tidak upgrade RP. Begitu ya. Oke diselanjutnya kita lihat lagi. Di hadiah level 55 kita akan mendapatkan sebuah topi kucing. Ya ini agak keluar dari tema ya. Kucing kan bukan serangga ya. Tapi disini ada outfit kepala kucing gitu ya. Bandonya ya. Dan disini ada lagi. Nah disini kita punya skin granat yang temanya kayak bygone ya. Jadi anti nyamuk atau gak anti serangga gitu ya. Oke kapur barus begitulah ya. Jadi bom ini akan membuat serangga-serangga mati nanti ya. Keren juga desainnya. Selanjutnya kita bagian di level berapa? Level 70-nya. Kita akan mendapatkan sebuah helm yang bener-bener keren parah coy. Helmnya ini aduh udah kayak helm yang ada di skin-skin gacha gitu loh. Lihat aja sendiri ya. Bentuk dari level 3-nya ini udah berubah banget sih. Ya biasanya kalau hadiah helm di Royal Pass itu gak begini bentuknya. Ini sampe begini ini keren banget sih desainnya. Worth it banget. Dan selanjutnya disini kita akan mendapatkan emote. Ih lucu banget ya. Ini emote megang cangcorang coy. Gila ya. Ini emote spesialnya dari outfit belalang yang tadi gue jelasin. Yang warna pink itu. Keren banget sih desainnya ya. Ini nih yang gue suka dari emote-emote di season yang sekarang ya. Bukan emote dance. Gue lebih suka emote yang action-action ya. Kayak gini nih contohnya ya. Mantep sih. Mantep banget. Oke kita skip lagi ke level 90. Kita disini akan mendapatkan sebuah 85 dulu. Akan mendapatkan avatarnya dari RP level 100-nya ya. Dan selanjutnya disini kita akan mendapatkan di level 90. Dapat skin AKM yang desainnya bener-bener keren banget ya. Ini desainnya seperti serangga juga. Dan lebih layaknya ini kayak apa ya. Habitatnya serangga lah ya. Ini kayak rumput-rumput atau pohon-pohon gitu ini. AKM ini warnanya keren juga. Dan worth it banget ya. Gak kalah sama season yang sekarang. Yang season sekarang itu karya ya. Karena itu juga keren. Berarti rata-rata emang di level 90-an itu. Desainnya keren banget ya. Untuk weapon-weaponnya. Weapon utama lah gitu ya. Dan ini dia adalah tampilan dari hadiah level 100-nya ya guys ya. Wow. Ini dia outfit si serangga ini. Bener-bener keren banget ya. Lihat aja ya. Desainnya ini mirip seperti ala-ala samurai gitu. Tapi dikombinasikan dengan tema serangga. Ini bener-bener kreatif banget sih tim Tencent ya. Tim Tencent kreatif banget ya. Kreatif banget. Bisa memandukan ya. Mempadukan antara desain serangga dengan desain ala-ala samurai. Ini bener-bener butuh inisiatif dan inspirasi tinggi nih ya. Ini orang yang research bener-bener orang-orang dewa nih ya. Punya desain seperti ini dan dijadiin skin kayak gini nih. Bener-bener orang ahli dalam desain ini. Keren banget sih desainnya ya. Suka gue dengan hadiah outfit level 100 di Royal Pass Season 19 ini. Nggak mengecewakan. Wajib kalian upgrade coy. Itu adalah tampilan dari hadiah Royal Pass Season 19. Dari level 1 sampai level 100. Mungkin ini belum versi final. Ada beberapa yang di improve lagi. Seperti dari topi kelinci ya. Topi kelinci apa namanya? Topi kucing ya. Bando kucing itu harusnya itu ada outfitnya ya. Tapi yang tadi kita lihat itu cuma bentuk kepalanya aja ya. Bandonya aja. Dan badannya itu outfitnya itu belum dikasih lihat. Jadi ini belum versi final guys. Kalian untuk versi finalnya nanti kalian tunggu aja ya di updatean gue selanjutnya. Nggak lama ini akan gue upload di versi 2-nya ya. Oke itu aja sih yang gue mau jelasin. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke bentar bentar. Ada lagi ya ternyata ya. Di sini kalau kalian mau lihat. Ini adalah outfit yang tadi kita nggak sempat lihat guys. Ini dia si outfit kumbang ya. Si kumbang. Eh bukan kumbang. Outfit serangga yang tadi. Dan ini karakter wanitanya. Ih keren banget ya. Ini kayaknya ada di level 50 guys. Karena tadi di hadiah levelnya itu nggak kelihatan. Dan sekarang dikasih lihat di sini nih level 50-nya. Ih keren banget ya level 50-nya ya. Semuanya goyang-goyang dan desainnya keren banget ini. Ini wajib kalian ambil ini ya. Wajar banget ini. Keren-keren. Kerennya bukan main ya. Di belakang juga kayak ada buntut serangga gitu. Lihat aja. Emotnya itu serasi loh. Emotnya serasi loh. Keren loh. Ya. Emotnya serasi serangga gitu loh ya. Tadi kalau kalian lihat ya. Outfitnya juga kayak gerak-gerak gitu loh. Ya kan. Dari rok-roknya si outfit serangga ini. Tadi ikut-ikutan gerak sih. Keren banget sumpah ya. Suka banget gue ya. Ini keren parah coy. Jarang-jarang ada yang emot serasi dengan outfitnya gitu ya. Biasanya kayak gitu itu cuma ada di skin-skin gacha. Tapi ini masuk ke hadiah Royal Pass. Bener-bener worth it parah. Oke. Di sini selanjutnya ada sebuah skin yang tadi gue bilang. Perpaduan antara samurai dengan desain serangga kumbang. Dan ini bener-bener Tencent punya ide seperti ini. Ini salut banget sih gue. Serius ya. Dan warnanya juga di sini suka banget ya. Warna merah dengan warna hitam ini gagah banget sih. Ini bener-bener laki banget. Dan lihat aja di sini ya. Emotnya itu loh. Bener-bener serasi juga loh. Kayak megang ala-ala samurai juga gitu. Bener-bener sih. Keren parah ya. Itu gak ada main coy ya. Dan selanjutnya nih yang gue belum jelasin tadi. Nah tadi di level yang di bagian levelnya itu kan gue jelasin. Cuma di helmnya aja ya. Di kepalanya aja ya. Untuk badannya belum dikasih lihat. Dan di sini kita bakal kasih lihat. Nah ini dia. Untuk di badannya seperti ini ya. Ini ada di level berapa tadi. Di level 30-an ya. Nah di level 30-an akan mendapatkan seperti ini. Ini worth it juga loh ya. Jarang-jarang kita punya dapat outfit besar seperti ini. Dan desainnya unik banget ya. Ini bener-bener bagus banget untuk tema Royal Pass yang sekarang tema serangga ya. Gak pernah nyangka gue juga sih akan ada tema serangga sekeren ini coy ya. Dan ini yang tadi gue maksud ya. Si kucing ini nih. Gue belum ngeliat bagian outfitnya itu seperti apa. Dan akhirnya dikasih lihat di video ini. Mantep banget sih. Dan ini dia tampilannya. Wow. Keren juga ya ya. Tapi agak sedikit melancing dari tema. Tapi gak apa-apa lah ya. Ini keren juga loh. Mantep loh. Wuhh keren 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 keren. Entah ini akan masuk ke hadiah level atau apa. Kayaknya level sih. Kayaknya level. Yang akan masuk ke hadiah gacanya itu ya. Gacanya Royal Pass itu mungkin skin Thompson ini akan masuk mungkin ya. Skin Thompson ini. Nah ini nih. Karena tadi gue liat di level itu gak ada skin ini. Ya si Thompson ini mungkin akan masuk ke hadiah dari gacanya Royal Pass season 19. Seperti itu guys. Dan mantep juga ya. Mantep sih. Oke dan Alhamdulillah aja sih sebenernya skin Thompson itu masuk ke hadiah yang di versi gacanya. Kalau misalkan dimasukin ke hadiah level gue agak nyesel aja ya. Karena kan di season 13 ya. Itu udah ada skin hadiah Thompson juga. Masa dikasih lagi sih di season 19 gitu. Dan selanjutnya disini yang tadi gue udah bilang skin mini di level 1 tadi ya. Untuk tampilan lebih jelasnya seperti ini. Dan ini bener-bener keren parah ya. Ini di level 1 langsung kalian dapet gitu. Nah di selanjutnya lagi kita akan mendapatkan sebuah motorcycle. Dan ini gak muncul di hadiah level dong. Gue nyesel banget loh. Serius ya. Seharusnya muncul di hadiah level ya. Oke. Ini harusnya muncul di level. Tapi tau-taunya ini muncul di hadiah gacanya guys. Ini emang akan fix di hadiah gacanya nih. Ini dia. Untuk si motornya ya. Si motorcycle gitu ya. Apakah worth it untuk dari desainnya. Dan satu lagi disini. Waduh ya. Kita gak punya skin jet sky ya. Jet perahu ini ya. Ya kapal lah. Kapal bot gitu ya. Dan. Apa ini? Skinnya apa yang beda ini? Oh cuma dikasih sticker doang depannya. Aduh. Gak bagus ya. Tapi kayak gini doang. Itemnya legend. Bener-bener ngasih sticker doang. Yaelah coy ya. Kita juga punya sticker yang kita dapetin dari event-event itu ya. Tempelin aja di. Kendaraan udah jadi skin itu mobil ya. Ini dijadiin legend dong itemnya ya. Parah ya Tencent ya. Oke guys. Itu aja untuk video yang ingin gue share. Dan yang tadi-tadi outfit-outfit yang kalian lihat. Oh bentar-bentar-bentar. Ini-ini yang kita kasih lihat. Nah ini yang level 3-nya. Tadi yang di hadiah level-an di awal itu cuma dikasih bagian level 3 doang. Dan sekarang dikasih versi lengkapnya ya. Nah untuk di helmnya juga nih. Di helmnya tadi kan kita gak sempat ngeliat level 1. Dan ini adalah level 1-nya seperti ini guys. Bener-bener lucu banget. Ya lucu banget. Dan di level 2-nya ini apa nih? Masih loko kumbang kah? Tapi warnanya agak beda ya. Di level 3-nya itu warnanya merah. Tapi ini kok kuning gitu ya. Agak kurang serasi gitu ya. Antara level 2 sampai level 3-nya gitu. Tapi gak apa-apa. Yang namanya gratisan itu gak usah komplain lah ya.